Halo, kembali lagi di channel Kak Dini Radiologi Subscribe ya Kali ini kita akan belajar tentang TU Yaitu Tes Intelijensi Umum Dimana salah satu soal CPNS SKD adalah TU ya TWK dan TKP Oke Untuk kalian yang mau menulis SKD Atau SKB Kalian itu harus belajarnya Tidak boleh langsung Banyak saham Bicatu Malah kalau yang having satu Itu harus Kalian jangan meladar lagi Siki-siki kayak gini Kalau kalian menulis SKD Kalian itu harus Beli buku Tentang tes TPA Jadi soal-soal SKD itu Menyujukkan dari TPA Tes potensi emendemik Seperti masuk universitas Itu menandatasi TPA-nya Nah kira-kira soal SKD itu kayak gitu Nah selain itu Kalian juga bisa belajar di Youtube Disana banyak kan soal SKD Terus ada pembahasannya Terus kalian juga bisa melihat Soal-soalnya itu seperti apa Misalnya kalau disi-isi dari kan ini Soal-soalnya itu seperti deret Deretnya itu ada pembahasannya Jadi kalian harus belajar Kalian jangan Ditambah dengan angka 2 Yang pertama kalian harus paham dengan Istilah suku Seperti suku pertama itu angka 1 Suku kedua angka 3 Suku ketiga angka 5 Dan seterusnya Contoh ini juga mudah Seperti 1, 3, 5, 7 Tinggal ditambah 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Dan seterusnya Pola kedua adalah pola bilangan genap Juga mudah yang ini ya 2, 4, 6, 8, 3 Ditambah 2 Ditambah 2 Dan seterusnya Yang ketiga ini adalah pola bilangan segitiga ya 1, 3, 6, 10, 15, 21 Nah yang mudah ya 3 Pola keempat adalah pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16, 25 Dimana tiap suku itu Un sama dengan n kuadrat Jadi gitu Pola kelima adalah pola bilangan persegi panjang 2, 6, 12, 20 Dimana misalnya suku kelimanya berapa gitu Tinggal n, n plus Pola keenam adalah pola bilangan segitiga pascal ya Berikutlah Dimana jumlah baris ke n sama dengan dapua n-1 Pola ketujuh adalah pola bilangan Fibonacci Dimana suku n sama dengan jumlahan 2 angka sebelumnya Pola berikutnya adalah pola bilangan pangkat 3 ya 2, 8, 5, 12 dan seterusnya Dimana suku ke n merupakan n 4 ke 3 Berikut adalah pola bilangan aritmatika ya Kemudian juga ya Tikal plus 3, plus 3, plus 3 Pola bilangan ke 10 adalah pola bilangan geometri ya Satu, dua, empat, lapan Dimana kue sama dengan dua n-in satu Dan ada juga soal yang merasa kesabaran kalian Dan contohnya adalah soal cerita Soal cerita itu panjang Kalau misalnya Misalnya Tina Di sebelah putri Putri Di sebelah Florensia Kalau sekolah Florensia Di depan Florensia ada Adrian Lalu Tisa Ada di samping Adrian Pertanyaannya Siapa Di depan Tina Atau di depan putri Ntar kalian itu soalnya panjang Itu yang membuat kalian balas Kalian disarankan Kalian jangan malas Selain kesabaran kalian diuji Jadi kalian Pokoknya kalian harus sabar ya Kerjain aja soal Pelan-pelan Tapi jangan pelan banget ya Karena kan Satu soal itu gak sampai satu menit Berikut merupakan Soal yang panjang-panjang itu ya Panjang banget Silahkan baca sendiri Nah ini adalah Penyelesaian dari soal yang panjang tersebut Terus SKD itu soalnya Masuk juga soal Tentang bahasa Indonesia ya Bahasa Indonesia itu Dia berdasarkan Kalau dulu kan E Di Ejaan Dan disempurnakan Nah kalau sekarang itu Udah Ebi Ejaan Bahasa Indonesia Sebenarnya Ebi itu juga Belajar tentang Kalimat Kata-kata yang baku Apa aja gitu Terus kalimat yang efektif Ya gitu Nah kalian terus tau Misalnya Kalimat efektif itu seperti apa Misalnya Kamu sangat cantik sekali Sangat bang sekali Itu kan Adalah satu arti Jadi Kamu sangat cantik sekali Pilihannya Kamu sangat cantik Atau kamu cantik sekali Nah itu Terus ada juga soal-soal SKD Kisih-kisihnya itu Tentang Ini ya Tentang Pokoknya ceritanya panjang banget Terus kamu Disuruh mencari Kesimpulan dari cerita itu Atau Sebuah reading Kalau misalnya bahasa inggris ini Namanya readingnya Nah kalian harus tau Reading itu apa Yang pertama kali yang kalian lakukan adalah Jangan membaca readingnya Jangan membaca Tekniknya itu Kalian harus Membaca pertanyaannya dulu Seperti kita SPMB dulu ya Atau SMBTN Atau SMBB Atau SPMBTN Kalau teman sekarang Kalau teman kali ini dulu SPMB Nah itu Jadi kalian Baca dulu pertanyaannya Baru kalian baca Soalnya Pertanyaannya apa dulu ya Kalau misalnya Disuruh cari topik Atau tema dari Topik dari Bacaannya itu adalah Kalian jangan membaca Keseluruhannya Kalian hanya butuh Kalimat induksi Misalnya induksi atau deduksi Kesimpulannya itu ada di awal Atau di akhir Jadi kalian cari aja Di awal Dari para grup tersebut Terus di akhirnya apa Biasanya awal Nah itu sama Karena ada juga kesimpulannya Deduktif Nah terus kalian cari lagi Di para grup keduanya Di yang berusaha Kenapa Kalimat pertama Dan terakhir aja Nah bisa nanti Ada kesimpulannya Jadi jangan dibaca Semua gana Jadi cukup Terus ada juga Risik-risik tentang Ini ya Khusus 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 Perasaan kakak ini Perasaan kakak ini Ya Soal-soal Sekadang itu Soal Nama SMP Sama Kalau enggak Jadi volume Terus Luas Selatan Selatan Selepas Panjang Selatan Terus Rilinya Terus 5 Soal Lepas Terus Apa Lepas 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 Tau Terus kiri-jari diameter Terus yang lainnya Isi-kisinya adalah Ini yang selalu sering masuk Isi-kisinya itu adalah Tentang perjalanan kalian Misalnya jarak antara Pengumuman dan mana-mana Itu sekitar bisa 1000 km Sedangkan Andi menempuh perjalanan Dengan pengumuman foton Dengan kecepatan foton Naik 62 meter per jam Jadi perangkat pertanyaan itu Berapa jam lagi Andi Sampai kemana Karena dia telah Setelah dia menempuh Dia rasa 4 jam Dengan jalan sama dulu Ini adalah soal Di mana Budi bersepeda Selama 1,5 jam Dengan kecepatan Rata-rata 15 km per jam Jarak yang telah ditemui Budi Adalah berapa kilometer Kalau ketemu soal kayak gini Kalian jangan menghafal ya Yang harus kalian ingat adalah Kilometer per jam Sama dengan kilometer per jam Disini diketahui adalah jam Berarti kilometernya Kilometer Per 1,5 jam Sama dengan 15 km per jam Jadi pertanyaan adalah 8 km gitu kan Contoh soal kedua adalah Joko pergi ke rumah Paman Jarak rumah Joko dan rumah Paman 120 km Jarak tersebut ditempuh Joko Dengan sepeda motor Berkecepatan rata-rata 40 km per jam Bila Joko berangkat Dari rumah pukul 8 Maka ia sampai di rumah Paman Pukul Rasanya Kak Dini udah tau ya Kalian pasti udah tau Di mana kalian jangan menghafal ya Jadi kilometer dibagi jam Sama dengan kilometer per jam Itu aja yang kalian harus tau Oleh masuk itu juga seperti Ini Tentang Psikotest biasanya Nah psikotest itu biasanya Kalian harus tau Harus belajar ini ya Di buku psikologi Nah Misalnya Ada suatu gambar Gambar itu di sebelah kiri Atas Lalu dia berpindah Kan Berpindahnya pasti Ke kanan atas Terus ke Kanan bawah Terus ke kiri Bawah Baru ke Kanan atas lagi Nah Nanti kecuali apa Kayak gitu Nah kecualinya berarti yang bukan Menurut jarum jam itu Gitu Kalau ini sih Kalau soal yang tentang psikotest kayak gini Harus dengan gambar sih Sebenernya Gak bisa kak gini Ngombrol aja Nah Ini adalah contoh soal ya Yang paling mudah banget Tentang psikotest Nah Pada soal ini Anggap aja yang diarsir Soal yang diarsir adalah A Jadi berikutnya B C Dan D Oke Jadi selanjutnya adalah Gambar apa Kecuali yang mana gitu Nah kecuali yang D Karena polanya tidak sama Tetapi nanti kalian akan dihadapkan Soal yang lebih susah dari ini Tau kalau misalnya Pas kak gini dulu Tes SKD Yang paling banyak masuk itu Soal-soalnya itu Tentang Psikotest Dan kak gini Waktu itu lemah banget di psikotest Tetapi karena kak gini belajar Dan kak gini Kisih-kisihnya lagi ya Kalian itu gak boleh stres Jadi Hamin satu Jangan belajar lagi Boleh belajar sedikit aja Jangan Lebay kayak gitu Tidurnya itu malam-malam Itu kalau udah Sholat isya Itu Boleh langsung tidur Jangan tidurnya terlalu malam Jangan belajar lagi malam-malamnya Nah besok pagi Jangan belajar lagi Kecuali kalau kalian masuk siang Apa yang kalian Lupa Diingatkan Misalnya Oh ya Volume tabung tadi ya Kayak gitu Oh ya Volume tabung itu kayak gini Yaudah Sudah selesai Sampai-sampai itu Jangan belajar lagi Jadi kalian itu Terus kalau kalian udah Nyampe ke tempat Kalian itu Harus Gitu ya Jangan belajar Ya udah Jangan belajar Jangan buat tuku Kalian fokus pada Kartu ujian kalian ada Harus ada kartu ujian Harus ada KTP Gitu ya Nah kartu ujian itu juga harus Rangkap dua Kalian rangkap dua Rangkap tiga Kayak ya Jangan rangkap satu Terus Kartu itu jangan hilang Kalian jangan banyak Bawaan yang apa gitu Yang penting banget ya Bawanya Kartu sama KTP aja Gak apa-apa Sama uang ya di kantong Jangan pakai pake apa-apa gitu ya Misalnya pakai Benda apa gitu Terus kalau kalian itu Udah nyampe disana Nah kali ini harus Refresh Jangan kalian Jangan kalian pusingin Jangan kalian pusingin Itu soal Jadi kalian pujain aja Karena kalian telah belajarkan Sebelumnya Jadi tenang aja Kalau mungkin itu Kalian lulus disitu Berarti itu judo kalian Tapi kalau bukan lulus disitu Berarti Berarti disitu Setuju dong kalian ya Karena bekerja Tidak ada yang harus beres Jadi kayak gitu Kalian tidak boleh stres Kalian harus enjoy Enjoy Itu dulu pelajaran Tio kita Pada hari ini Jangan lupa Subscribe channel Kak Nini Radiologi Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh